Nabi kita katakan masyarakat itu seperti kapal ada yang duduk di bawah dan ada yang duduk di atas Masya Allah Nabi kita mengandaikan kita ini seperti kapal yang besar ada yang duduk di atas dan ada yang duduk di bawah kalau kata Nabi orang yang di bawah mau ambil air untuk keperluannya maka dia akan mengambilnya ke atas dan dia berkata sebenarnya aku bisa tidak mengambil air ke atas tapi dengan cara melubangi kapal-kapal yang ada ini maka jika satu orang melubangi kapal dan yang lain mendiamkannya satu orang melubangi kapal yang lain mendiamkannya karena itu bukan anaknya karena itu bukan keluarganya karena itu bukan saudaranya maka apa yang terjadi dengan kapal besar itu maka kapal besar itu akan karam maka kapal besar itu akan hancur kapal besar itulah bernama negeri kita Indonesia alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a bidakwati l'islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama hutah wa jalan lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkamasyariiyatan mikiyasan li amalihi wa masdaran di ahkamih ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah faqalallahu ta'ala fi quranil azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ittaqullaha hai summa kunta Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rab yang terus dan terus memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita yang tidak akan pernah mampu kita hitung satu persatu kenikmatan yang Allah guyurkan kepada kita kenikmatan iman kenikmatan islam kenikmatan masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal pulang kita besok karena siapapun kita sehebat apapun kekuasaan kita sekaya apapun kekayaan kita kita semua pasti akan menghadap Allah s.w.t dan kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menunaikan salah satu bukti ketaatan dan kesyukuran solat jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini salawat teriring salam kepada baginda nabi tercinta nabi muhammad s.a.w. semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai dikala akan mendapatkan syafaatnya dikala harta tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita jamaah sidang jumat yang berbahagia khotib mengingatkan diri khotib dan kita semuanya marilah kita terus dan terus mengisi detik-detik waktu kita mengisi hari-hari kita untuk terus meningkatkan ketakwaan-ketakwaan kita ketundukan-ketundukan kita hanya kepada Allah karena takwa itulah posisi kita nanti mulia dihadapan Allah bukan karena harta kita bukan karena tahta kita bukan karena keturunan kita tapi posisi kita menjadi mulia dihadapan Allah karena ketakwaan kita maka wajar ketika Islam diturunkan ketika kemudian Nabi SAW menyampaikan Islam 13 tahun Nabi kita tercinta tidak beranjak kepada perintah-perintah kepada hukum-hukum syariah sebelum kemudian Nabi selama 13 tahun lamanya di kota Mekah menanamkan fondasi iman yang kokoh kepada umat Islam generasi terbaik di generasi awal maka wajar ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran semua bahkan kita sangat kagum terhadap Allah ketika menurunkan ayat-ayatnya yakni ayat-ayat keimanan dulu baru kemudian perintah Allah selalu memulai dengan hey orang beriman karena keimanan itulah dasar untuk seseorang menjalankan perintah Allah tanpa tapi tanpa nanti ketika Allah memerintahkan kita untuk tidak memakan riba maka Allah memulai kalimatnya memulai seruannya kepada orang beriman Allah mengulang dua kali wahai orang beriman tinggalkan riba yang belum kalian ambil jika kamu mengaku beriman Allah menegaskan keimanan baru Allah kemudian menegaskan perintah kepada kita untuk meninggalkan riba jika kalian itu orang-orang beriman tinggalkan riba Allah katakan jika kalian tetap makan riba kalian tetap memakan apa yang Allah haramkan yakni riba maka Allah katakan maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian ancaman ini tentu ancaman yang sangat berat bagi kita karena tidak ada yang berani melawan Allah dan Rasulnya tetapi ayat ini luar biasa siapa yang tetap makan riba maka dia perang bersama Allah melawan Allah dan Rasulnya kalau kita membaca Al-Quran tentu orang yang berperang melawan Allah dan Rasulnya adalah orang-orang kafir setan iblis musuh Allah berarti orang yang makan riba berarti setara dengan musuh Allah tapi lihatlah negeri kita lihatlah sekitar kita pinjam meminjam berbunga pinjam meminjam melalui online yang berbunga merebak dimana-mana bahkan transaksinya mencapai angka triliunan rupiah bukankah itu riba yang Allah kutuk yang Allah katakan itu adalah musuh Allah dan Rasulnya yang Allah Rasulnya akan perangi mereka bahkan Nabi salallahu alaihi salam pun dengan tegas menyatakan dalam hadis riwayat muslim ada 73 pintu dosa pemakan riba dosa yang paling kecil dari 73 pintu dosa itu adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri jamaah rahimah Tentu sebagai seorang yang normal manusia normal tidak ada pernah terbesit dalam hati kita berzina apalagi berzina dengan ibu kandung sendiri sungguh ini sangat amat menjijikan betapa menjijikannya pelaku riba tapi lihatlah negeri ini uang didepositokan dengan janji tiga bulan persentase bunganya lebih besar sehingga kemudian terjadilah kemandekan ekonomi terjadilah korupsi dimana-mana terjadilah ketimpangan ekonomi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin sehingga uang yang beredar tidak sama dengan uang yang diterima oleh masyarakat sehingga terjadilah kekacauan di masyarakat Allah sudah larang tetapi kita tetap pertahankan Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kita untuk sawum untuk solat tetapi lihatlah berapa banyak saudara-saudara kita bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang hari ini masih mengabaikan melalaikan solatnya padahal solat itu adalah amal yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar Allah subhanahu wa ta'ala dikurang surat Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah menegaskan demi demi Tuhanmu demi Rabbmu Allah bersumpah kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian menjadikan apa-apa yang Muhammad bawa yakni Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum diantara kalian dan kalian tidak ada rasa berat hati kalian tidak berselisih faham kalian patuh dan tunduk kepada syariah itu karena syariah itu pasti menjamin kebaikan untuk kalian tidakkah cukup beraneka ragam rentetan bencana dunia hari ini mengingatkan kita tidakkah cukup merebaknya virus HIV AIDS yang sampai hari ini belum ada obatnya belum selesai hari ini dunia dicemaskan dengan adanya virus corona yang bahkan sudah masuk ke berbagai negara dan bisa jadi juga akan masuk ke negeri kita dan mungkin akan menimpa kita tidakkah cukup air tsunami di Aceh tahun 2004 yang air itu tingginya 53 meter menghantam seluruh wilayah bahkan sampai ke Thailand Manila Malaysia semua mengingatkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah tidakkah cukup likuifaksi yakni tanah yang bergeser air lumpur yang naik sekitar 9 meter yang terjadi di palu baru-baru ini untuk mengingatkan kita akan dahsyatnya kuasa Allah dan akan beratnya azab Allah tidakkah cukup gempa di Lombok gempa di Jogja dan beraneka ragam kekuasaan kekuasaan termasuk kebakaran hutan terpanjang dalam sejarah Australia negara yang termasuk kuat militernya bahkan sudah dibantu dengan tujuh negara sampai hari ini apinya tidak juga padam tidakkah cukup atau kita tidak merenungkan apa yang Nabi SAW Nabi kita katakan masyarakat itu seperti kapal ada yang duduk di bawah dan ada yang duduk di atas Masya Allah Nabi kita mengandaikan kita ini seperti kapal yang besar ada yang duduk di atas dan ada yang duduk di bawah kalau kata Nabi orang yang di bawah mau ambil air untuk keperluannya maka dia akan mengambilnya ke atas dan dia berkata sebenarnya aku bisa tidak mengambil air ke atas tapi dengan cara melubangi kapal-kapal yang ada ini maka jika satu orang melubangi kapal dan yang lain mendiamkannya satu orang melubangi kapal yang lain mendiamkannya karena itu bukan anaknya karena itu bukan keluarganya karena itu bukan saudaranya maka apa yang terjadi dengan kapal besar itu maka kapal besar itu akan karam maka kapal besar itu akan hancur kapal besar itulah bernama negeri kita Indonesia jika kita tidak lagi mengingatkan pemimpin kita akan pentingnya berhukum dengan hukum Allah lantas siapa lagi yang akan mengingatkan mereka bukankah mengingatkan itu tanda sayang bukankah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tanda umat terbaik sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kuntum khayro ummah kalian itu umat terbaik kapan kita dikatakan umat terbaik ketika tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar mencegah kemungkaran wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah maka khotib mengingatkan di khutbah jumat yang mulia ini marilah sama-sama kita untuk menghentikan setiap kemungkaran-kemungkaran pembangkangan-pembangkangan terhadap syariah baik di bidang ekonomi baik di bidang politik baik di bidang sosial karena semuanya harus diatur oleh syariah bukankah kan Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran diturunkan untuk memecahkan seluruh problematika manusia maka marilah kita berkomitmen berjuang berusaha agar jangan sampai negeri kita tercinta negeri-negeri kaum muslimin termasuk negeri yang dimurkai oleh Allah Barakallahu liwalakum fil quranil adhim wa nafakni wa'iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna allahu huwa sami'un alim Alhamdulillah Alhamdulillah illazi arsala rasulah bilhuda wa dinil haqqa liyudhira ala dini kullih wa kafabillahi shahida ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah sidang jumat yang berbahagia marilah kita merenungkan ketika guru-guru kita sudah kembali kepada Allah ada ustaz hari mukti yang dulu bersama kita sekarang sudah kembali kepada Allah ada ustaz arifin ilham allahu yarham 17 ramadhan tahun lalu sudah kembali kepada Allah dan ramadhan sekarang hanya tinggal 80 hari lagi lihatlah yai haji jadunin mz sudah pulang lihatlah saudara-saudara kita anak-anak keturunan kita bahkan mungkin kakak kita orang tua kita sudah pulang menghadap Allah tinggal kita dan pasti kita akan pulang maka pertanyaannya adalah apa yang akan kita jawab nanti di yaumil hisab ketika kita melanggar menginjak-injak syariahnya apalagi kemudian mengatakan ikut sistem pemerintahan baginda nabi itu haram apalagi mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib apalagi mengatakan bahwa Al-Quran adalah igawan Muhammad bertawbadlah kepada Allah ingatlah karena sakratul maut itu pasti akan tiba orang-orang yang naik pesawat tidak tahu bahwa pesawat itu akan meledak karena ajal bisa datang dimanapun orang-orang yang tertimpa banjir bandang tadi pun tidak tahu ternyata banjir sebesar itu menghancurkan ribuan rumah detik itu juga begitu pun kita yang duduk hari ini bisa jadi solat jumat hari ini adalah solat jumat kita untuk terakhir kali maka khotib mengajak pada diri kita semua marilah kita memenuhi seruan Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bersegeralah kalian cepat-cepatlah kalian cepat jangan tunda untuk apa untuk bertawbad dan untuk memohon surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang bertakwa maka jamaah yang dirahmati Allah marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita melembutkan hati kita agar kita patuh dan tunduk kepada semua syariah yang Allah turunkan tanpa memilah dan memilih syariah Allah pasti baik buat kita tidak mungkin Allah yang maha baik maha adil maha mengatur segala tidak mungkin memberikan syariah kepada kita yang akan membinasakan dan merguikan kita marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengijabah doa-doa kita a'udzubillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salimna wal muslimin Allahumma fir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwan ya qadi al hajat Allahumma ya muqalliban kulub sabbit kalbi ala tu'atik lidinik Allahumma ya musarrif al kulub sarfil kalbi ala tu'atik lidinik Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'unzubika min saqatika wal nar Allahumma tahtim alayna fi husni al khatima wala tahtim alayna fi su'il khatima Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar ibadallah inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaitil kurba yanha anil fahsyai wal munkar wal al-baq la'idhukum la'allakum tadakkarun wala'zikrullahi akbar akimus salah assalamualaikum bersama salih sabah tv